Iya kan? Aku dalam beberapa kali ngomong, Kak, waktu sebelum jadian kalau cari istri tuh harus bener-bener yang baik, kan? Kayak dia dulu nih. Oke. Oke, Kobas, sebelumnya apa nih yang membuat Kobas sendiri tertarik untuk bergabung dalam komunitas pengusaha? Ya karena kan ketemu Bang Anto itu kan saya kenal itu kan dikenalkan sama temen juga, sama Aju dan pribadi, saya dikenalin. Karena dari itu kan sering kumpul kan, terus sering ngobrol, kemarin ada lelang gitarnya Mas Rian, ya kan? Beliau juga ikut, saya juga ikut, akhirnya saya juga menang tuh, lelang gitar, ya kan? Terus akhir beliau ngadain Brompton, terus saya kalah, ya menang, dan Rian, akhirnya saya ikut lagi nih, cincin. Akhirnya ya bisa, apa, memenangkan, tapi intinya kan bukan menang atau kalahnya, tapi kan dengan dana itu bisa berguna untuk bermanfaat buat saudara-saudara kita lainnya yang membentukkan. Poinnya disana sih. Oh begitu, kegiatan sosial. Sosial. Seinteres apa sih Kobas pengen banget gitu, membantu, musibah? Ya, karena kalau kita, dari saya sendiri misalnya punya uang 180 baginya kan susah. Meskipun saya setiap jubat itu ada namanya jubat berka kan, tapi kan hanya sekelintir orang. Tapi dengan ikatan pengusaha muda kan, semakin banyak orang yang bisa dibantu gitu. Artinya apa, selain ini Kobas ingin terus ikut dalam komunitas ini? Ya, mungkin mau bergabung juga. Oke, Kobas kan Kobas juga orang yang dekat sama kakak, gila nih. Kan udah denger kabar mungkin soal dia juga yang udah pengen melangsungkan pernikahan itu. Ya, denger-denger aja sih. Ya, udah ada komokan, omok Kobas sendiri kan kayaknya dekat banget nih hubungannya. Ya, kalau ngomong belum ya, cuma beberapa kali kan setelah kakak, apa, kira-kira dia apa, gimana kakak mau nikah nggak? Ya kan, ya kelihatannya tahun ini memang nikah. Karena ada fotonya udah ada, pre-weddingnya tuh. Iya, udah denger kabar, kapan gitu Pak Bapas? Ada. Kira-kira... Gak boleh ngomong saya. Pak Bapak support apa Pak Bapasnya? Ada. Ada nanti. Nanti pasti spesial. Pokoknya ini bisa dilihat dengan spesial sekali pokoknya. Yang mungkin itu hadiah terbaik yang pernah saya kasihkan ke kakak dan didik. Undangan mungkin Pak Bapas udah ada belum? Udah terima atau informasi? Belum, belum. Kalau undangan belum terima. Dalam waktu dekat apa? Masih lalu? Lihatannya masih persiapan ya kan. Prosesnya panjang kan. Mungkin setelah, mungkin nanti kan kakak juga ada acara-acaranya kan. Mungkin setelah itu undangnya nanti saya share. Belum tapi pastinya. Tapi sempat ada komunikasi nanti dari kakaknya sendiri? Belum, belum. Karena kamarnya cuma baru telepon-teleponan sama didik kan. Dik, gimana nanti apa yang bisa saya support? Pak Bapas sendiri bakal gak? Dik, dia bilang apa? Iya. Ya seneng aja. Katanya bebas terserah. Pak Bapas aja kata ingin. Bener gak sih? Katanya dua bulan lagi kok. Iya pokoknya tahun ini. Kan udah fotonya udah keluar tuh. Privadingnya kan? Iya. Udah pasti kalau udah keluar foto itu gak mungkin. Enggak dong. Masa udah foto tiba-tiba gak sih gak mungkin kan. Ya moga-moga kan mereka juga sering ngumpul kan. Malam ini kan saya juga mau ke kakak juga ngumpul. Tapi kakak ada cerita gak sih tentang Bestie? Gimana mungkin ada menceritakan soal sosok Bestie? Kan udah sering kalau itu. Setiap kali podcast ngomong gitu kan. Ini jodoh gue nih kan. Aku udah berapa kali ngomong kak. Otus belum jadi kalau cari istri tuh. Harus bener-bener yang baik kan. Kalau cari istri yang gak cocok, gak jodoh. Ya kan nanti kita yang susah. Kalau Bestie udah jelas kan. Orangnya baik, ramah ya kan. Juga bisa kerja. Jadi tidak merepotkan suami gitu kan. Iya Pak Bas. Mau tidak mau, orang belum mengirahi resipnya. Tapi akhirnya berakhir bahagia. Bagaimana Pak Bas melihat kehamilan kedua pasang kalian? Ya karena kalau dari awal kan beberapa kali. Kan saya di wawancara beberapa kali kan. Saya kan selalu bilang. Orang banyak ngomong nih settingan. Kalau saya enggak. Karena orang settingan tuh kan kelihatan banget lah ya. Orang cuma mau settingan, ngambil keuntungan dari mereka berpacaran. Itu kan ngapain juga kan. Itu pasti sebentar. Ya kan dari setiap kali ketemu saya kan. Saya udah podcast hampir tujuh kali kan. Ke rumah kakak udah berapa kali. Setiap kali saya ke rumah dibungkusin rendang sama ibunya kakak kan. Jadi saya rasa serius sih. Gak ada. Kalau namanya misalnya kakak ini kan banyak ngomong tuh. Kakak ini terkenal gara-gara. Enggak juga sih. Kan kalau sosoknya itu orang kan boleh ganteng, boleh hebat. Tapi kalau enggak rejeki kan enggak mungkin. Kalau dia kan jelas tuh ya. Saya juga kan biasa aja tapi rejekinya lumayan lah ya. Amin. Oh berarti kan perjalanan panjang mereka melalui isi dan segala macem. Kan Bobos ada di situ lah. Ngiringi mereka lah. Sampai pada akhirnya dia mau menuju ke Flaminanya. Iya. Sampai kaya. Pasti kan berapa kali saya sampaikan kan. Kalau menikah itu enggak segampang orang menjaganya. Misalkan nikah udah tahun ini 20 tahun. Ya kan. Itu pasti harus lewatin. Jadi saya bilang berapa kali kan kak. Kalau lagi berantem. Diam aja. Misalnya kan. Karena ini kan dua. Apalagi dua adat yang berbeda ya. Kalau saya sama-sama dari Jawa Timur. Tapi ini kan satu orang Sumatera. Satu orang Jawa. Itu akan butuh waktu lebih lama dibanding kalau kita satu budaya. Iya kan lebih susah kan. Karena masalah ada itu kan. Misalnya kalau ada Sumatera pasti lebih keras kan. Kalau ada Jawa lebih lembut. Harus lebih sering mengalam. Di jelang-jelang penikah ini. Apa sih mungkin kata ya. Apa sih lebih lanjut hatinya tentang masalah. Enggak ada masalah persiapan aja kan. Danang. Waduh kok pasti berat ini ya. Kalau nikah nanti krokkesnya gimana. Itu aja sih. Ya kan. Pasti kan enggak mungkin banyak undang orang kan. Apalagi kalau kemarin saya diundang penikah. Bang Atta kan. Itu kan banyak yang komplain. Banyak itu lah. Dia mungkin ada ketakutan itu sih. Tapi kalau enggak diundang nanti leser gimana. Untuk tempat sendiri kok. Mungkin ada. Ada tau saya udah. Jadi bocoran. Tapi saya enggak ngomong. Rahasia dong. Nanti enggak enak. Outdoor apa indoor di Jakarta? Ada pokoknya. Ada. Pokoknya ada. Saat bilang. Oke. Apa memang saat bilang. Akan nikah gitu. Kalau mas. Kalau mas. Kalau mas. Diri. Kalau itu. Oh iya. Kalau itu. Kan dari beberapa kali podcast. Kita kan usah baru. Ngomong juga. Ya. Enggak ngomong. Eh saya mau nikah enggak. Tapi udah pasti. Jadi kalau ngomong-ngomong itu udah pasti. Benar kan. Yang rakyat pasti yang banyak akan. Bisnis lainnya kan pakepon. Laki-laki ini nih. Seminggu kemarin. Waktu udah mulai dia. Apa. Foto para wedding itu kan saya udah. Sering ngobrol lah. Kayak malam ini kan kita juga mampir ke. Rumahnya kakak kan ngobrol-ngobrol. Kita juga kan. Akan mungkin ada bisnis lain juga. Sama kakak. Yang kita agak bisnis. King banana juga sama dia kan. Oke. Amin. Cukup doang ke doang ke doang ke. Boangnya cukup. Ya. Moga-moga buat kakak yang didik. Langgeng ya toh. Sampai kakek nenek. Ya kan. Nanti. Sapa tau nanti anak saya kenalan juga sama anak kakak didik. Sama cucunya juga. Ya kan. Oke siap. Oke terima kasih banyak. Makasih. Jangan lupa ya. Di subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya.